Kita mau bikin perang dunia ketiga sangat gampang Boykot aja ekspor kopi ke Amerika dan Eropa Iya betul-betul Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel Denny Batubara Nah kali ini kita sudah ketatangan tamu dengan Bang Cahyo Pramono Sebetulnya banyak nih yang ingin kita tanya ke Bang Cahyo Nah kita sapa dulu Assalamualaikum Bang Cahyo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya ketemu lagi Bang setelah sekian lama Meskipun di udara Sebetulnya banyak Bang yang ingin saya tanya dari Bang Cahyo ini Bisa mau nanya soal bisnis Sebagai mau nanya soal pariwisata Mau nanya soal kumas dan lain-lain Tapi kali ini saya mau nanya Bang Cahyo soal kopi nih Bang Oke Karena kan saya kan pernah lihat Abang tuh yang ngerosting kopi kemudian nawarin siapa yang mau beli dan sebagainya Apa sih Bang yang apa yang membuat abang tertarik dengan kopi itu awalnya? Awalnya ya karena saya mau minum kopi Oh ya Kopi kemudian menikmati kopi Kemudian saya punya bisnis madu Nah jadi ada jadwal yang reguler Saya mencari sumber madu baru Kemudian memastikan jaringan saya berjalan Nah biasanya lokasi itu berdekat-dekatan Antara sumber madu dengan kopi Akhirnya saya berinteraksi dengan petani Berinteraksi dengan prosesornya Iya Lama-lama saya tahu mana kopi yang bagus Gitu Mana petani yang benar Iya Lama-lama saya belajar sendiri Roasting kopi Kemudian kebetulan anak saya punya Lagi belajar bisnis bikin kede kopi Jadi semakin dekat dengan kopi ya Komunikasi dengan komunitas kopi Akhirnya ada semangat oke Saya pikir kopi Nusantara juga bagus Jadi ada semacam kesepakatan tidak tertulis Bersama teman-teman Kita untuk pro kopi Nusantara gitu Walaupun ada iming-iming kopi import murah harganya Kualitasnya bagus Tapi ya kita lebih memilih kopi Nusantara Nah kalau yang kopi yang selama ini Abang banyak buat itu kopi yang dari mana itu bang? Dari Toba atau dari mana? Kalau yang saya dapat langsung itu Sumatera bagian utara Itu dapat langsung Saya ketemu langsung petaninya Ketemu prosesornya Tetapi Kemudian dalam prosesnya Perjalanannya Kan kita berjaringan Sama teman-teman yang penyuka kopi juga Kita barteran gitu Misalnya barteran sama teman di Apa namanya di Ujung pandang misalnya gitu Kita barteran sama teman-teman di penanggung Barteran sama teman-teman di Pengalenggan Ya 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 Nah di Sumatera Utara ini Di Sumatera Utara ini kan termasuk banyak nih bang Ada kopi Dairi, ada kopi Toba, ada kopi Mandelik dan sebagainya Apa sih kelebihan dari kopi di Sumatera bagian utara ini bang? Kelebihan kopi di Sumatera Saya katakan Sumatera ya Ya Bahkan termasuk Lampung adalah Kekuatan Kekuatan Apa namanya ya Kekuatan rasanya itu Ternyata ya Kemudian dia Mampu Mempertahankan rasa Bahkan ketika dicampur Itu beda dengan kopi Jawa Iya Saya coba beberapa resources dari Jawa Kalah Saya gak tau kenapa Pada bisa jadi Arabika yang sama Tetapi nanti pada akhirnya Rasanya kalah yang dari Jawa Iya Nah ini kan Nah ini dia Kekuatan juga oleh kawan-kawan barista di Jawa gitu Nah kan ada kopi Robusta Ada kopi Arabika Nah kalau di Sumatera Mayoritasnya yang mana bang? Kalau produksi Arabika Arabika sekarang banyak Tetapi sebelumnya Robusta lebih banyak Karena Robusta itu bandel Tumbuknya itu Di dataran rendah Sampai medium high gitu Iya Iya Media tanam Untuk Robusta itu jauh lebih besar Terus bandel Tahan penyakit Gampang ngurusnya Gak lewek Iya Iya Panas lebih Tidak perlu shading Nah itu lebih hanya Robusta Cuma murah Betul Kayak yang Lampung ya Kopi Lampung Kopi ini ya Robusta Nah terus gini bang Ini kan Di Indonesia kan Di beberapa tahun terakhir Sudah mulai trend Dengan minum kopi ini Banyak kaffir dan sebagainya Sudah banyak pilihan Kopi-kopi Berkualitas Nah kalau abang melihat Gimana bang Apa Penikmat kopi di Indonesia ini Ada perubahan yang signifikan Di Indonesia Dalam 10 tahun terakhir Bahkan mungkin Dalam 20 tahun terakhir Cukup menarik gitu Perubahannya adalah Ketika Ya ada perusahaan Franchise dari Amerika Mulai masuk ke Indonesia Gitu Sorry sebentar ya bang Sebentar ya Gabung ya Silahkan Ada teman gabung Iya Tidak apa-apa Oke jadi Ketika masuk perusahaan itu Memperkenalkan kopi yang Real kopi Gitu Dengan pendekatan lokal Karena Penikmat kopi tradisional Indonesia itu Membutuhkan kopi yang Roastingnya Dak Komposisi arabikanya Banyak Pahit Dan gelap Gitu Jadi sampai hari ini Perusahaan itu masih menggunakan konsep itu Kontroklensiologinya Setidak-tidaknya Orang Indonesia Tahu membedakan kopi yang 100% kopi Apapun Apa Jenisnya Dibanding kopi yang tradisional Yang dicampur dengan Bisa beras Bisa jagung Kampuran yang lain Pesok mesi dari situ Artinya Unsur pencampur kan Ditinggalkan Iya Nah karena ditinggalkan Berarti kan 100% kopi Apapun kopinya Nah itu perubahan Yang mulai mencolok Memang memerlukan edukasi Karena Orang terbiasa minum karbon Beras atau jagung Dicampur dengan kopi Dimasak Dikongseng Bahkan dicampur dengan gula lagi Bang ya Iya Kopinya matang itu Beras dan jagungnya Sudah jadi karbon Gula Makanya Orang lokal Membutuhkan kopi Yang Menggunakan gula Nah ini kan Sekarang Sudah banyak nih Orang-orang yang Betul-betul Pengen mencari kopi Yang berkualitas Jadi Mencari sendiri Bahkan rotting sendiri Nah ini Kalau menurut abang Tips buat mereka ini Apa Yang kira-kira Perlu dilakukan Misalnya Agar mendapatkan kopi Yang betul-betul berkualitas Dan sebagainya Hasil final kopi Berkualitas itu Terlalu banyak Variantnya Jadi Perseratan itu Banyak banget Iya Iya Bagi dibit Pasca panen ya Bibit Pertumbuhannya Pemumbukannya Kemudian Varitasnya Ketinggiannya Ketinggiannya Ketika panen Air apa tidak Usia tanam Usia panen Sampai Nanti dia panen Red cherry Atau green Kalau panennya Rajin Sabar ngumpul yang red cherry Yang sudah tua Pasti bagus Iya Nah habis itu processing Filtering lagi Nanti Ini yang diameter berapa Berat berapa Kopong apa tidak Defect apa tidak Berapa persen defectnya Iya Itu Masih lagi Proses Pasca Panennya Bahkan Roastingnya Mempengaruhi Teknik menuangnya Pun berbeda Betul Panjang Jadi wajar ya Kalau kopi Yang berkualitas ini Mahal harganya ya Iya Iya Karena Untuk menghasilkan kopi Pada akhirnya Kita lupakan Sumbernya Apapun Ketika sudah jadi Jadi green bean Untuk mendapatkan First grade-nya itu Manual Apa Dipilih manual Betul Pakai tanpa Diambil satu-satu Bagus tidak bagus Bagus tidak bagus Itu membutuhkan Tangan langsung Betul Dan waktu Waktu Marosting juga Faktor Lama tidak Juga berpengaruh ya Iya Pada akhirnya Kalau buat saya Kopi kan sebuah seni Iya Jadi Roaster itu harus paham Misalnya Karakternya gini Kita Ingin Karakter Saya ambil contoh Arabica itu Karakternya itu Mengabsorb Menyerap Jadi Apa yang ada di lingkungannya Diara serap Dalam bentuk rasa Dan aroma Jadi Kalau misalnya Kopi Arabica Yang tumbuh Di daerah Simalungun Di daerah Sida Manik Dimana disitu Banyak Hamparan kebun teh Dan kopinya Berada di pinggiran Kebun teh ini Kalau benar Nanti akhirnya Taste Dan aromanya Raste Makanya Kalau saya Bisa roaster Saya tahu Berarti saya Menghasilkan Rasa teh itu Maka saya Kan frostingnya Medium Paling mantep Medium Dan itu Kenapa Biar rasa tehnya Nggak hilang Dapat Iya Berarti Banyak yang harus Di ini ya Banyak yang harus Dipikir Apa Banyak yang harus Dilihat lagi Dilakukan Untuk mendapatkan Kopi terbaik ini ya Iya Berarti kalau Kata orang Kopi Gayo Segala macam Itu benar ya Kopi gayo Ada rasa-rasa Ganjanya Segala macam Itu ya Karena Disitu ada juga Berarti Kata orang Iya Itu Kalau ada rasa gayo Itu dicampur Karena faktanya Di gayo itu ya Itu kan Open field Terbuka Daerah penduduk Ada aktivitas petani Banyak Ya Nggak berani lah Orang nanam Ganjanya disitu Bang Di Indonesia berarti Daerah dengan Kopi single origin Terbanyak itu Di Sumatera ya Iya Itu karena Memang Gini ya Single origin Biasanya itu Kalau pengamatan saya Itu lebih banyak Yang Arabikanya Yang Arabikanya Betul Kenapa? Karena memang Tastinya relatif Berkarakter Nah itu Membutuhkan ketinggian 1.100 meter Itu menjadi Salat wajib Di atas permukaan laut Walaupun sekarang 950 pun bisa Dengan sistem setting Jadi apa ya Alang Jadi pengurus Cahaya Bicara gitu Nah ya tentu saja Daerah-daerah Yang tanpa Pegunungan Yang agak repot Iya 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 Sampai pas di Sumatera Sampai ada kopi Kerinci Ada kopi Ada kopi Lampung Ada kopi Aceh Dan sebagainya Nah Kalau sekarang Ini kan Pandemi Pandemi Banyak Banyak yang Terdampak Dan sebagainya Kalau Bisnis kopi ini Gimana bang Ininya Peluang ke depannya Kalau kopi Minta maaf Dalam bahasa Yang paling sederhana Mungkin agak kasah Katakan Kopi itu kan Candu yang dihalalkan Betul Iya Karena kopi itu Punya kafein Kafein itu mempunyai efek Penenang Kan gitu Penenang Melibarkan pembuluh darah Melepaskan Andrenalin Kan gitu Meminimalisir Kan gitu Betul Betul Sehingga Kalau cuma sekedar Ada pusing Migren Misalnya gitu Iya Kopi itu bisa membantu Kan gitu Nah Konsekuensi logisnya Seseorang yang Mendapatkan Stimulan Itu makin hari Kebutuhannya Ini akan meningkat Iya Iya Yang tadinya Ngopi mungkin Sehari sekali Itu Terlalu Dua kali Tiga 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 kali Sudah dia Mengkonsumsi Itu dengan benar Dia akan Kalau sudah bergantung Dia tidak mau Melepas Iya Artinya Semakin hari Jumlah Peminum kopi Akan semakin Bertambah Dan dia Mencari Dan mencari Kalau kita Mau bikin Perang dunia Ketiga Sangat gampang Boykot Sanya Export kopi Amerika Dan Eropa Iya Betul Nah kalau sekarang Kontribusi kopi Indonesia Di dunia Gimana Bang Aku tidak Belum tahu Statistik secara Pastinya ya Kontribusi kopi Tapi kalau Dalam konsep Trading Apa namanya Ya Hasil bumi Kopi nomor satu Nomor satu ya Nomor satu Kalau tidak salah Dia selalu Berkompetisi Dengan Dengan Sawit Bahkan Karet Di bawahnya Iya Mantap Kalau Konsumsi di Indonesia Meningkat sangat Tajam Meningkat Sangat Mungkin Juga Dengan Dengan Faktor Banyaknya Muncul Kave-kave Yang Sekarang Sudah Mulai Menghidangkan Kopi-kopi Terbaik Iya Konsumsi Domestik Sangat Tajam Sangat Besar Makanya Pemerintah Melalui Bank Itu Memberikan Semacam Kebijakan Tertentu Sekarang Untuk Stimulan Yang Sifatnya Kopi Jangan Sampai Demand Yang Lagi Tinggi Ini Tidak Terbackup Secara Infrastruktur Monaternya Iya Oke Mudah-mudahan Agar terus Semakin Berkembang Perkopian Di Indonesia Ini Bang Nah Terakhir Abang ada Semacam Reset-resep Semacam Tips-tips Buat Orang-orang Yang Bik Nimpat Kopi Di Indonesia Ini Bagaimana Cara Menikmati Kopi Yang Benar Itu Bang Akan Sangat Bagus Ketika Nanti Datang Wah Ini Agak Nggak Nyaman Karena Kalimat Saya Berpotensi Kurang Kurang Nyaman Tapi Pastikan Kalau boleh Kopi Asli Kalau Bisa Kopi Asli Kalau Konsumsi Sendiri Lebih Nyaman Beli Dalam Bentuk Bean Walaupun Sudah Di Roasting Ya Boleh Boleh Beli Beli Aslinya Baru Kita Jadikan Bubuk Dengan Grinder Sendiri Kalau Belinya Di Cafe Tanya Ini Beannya Apa Dari Mana Terus Harus Celewet Ya Demi Kopi Terbaik Ya Tapi Kalau Buat Mereka Yang Penting Hitam Dan Pahit Ya Betul Kan Katanya Ada Tiga Penikmat Kopi Di Indonesia Yang Pertama Yang Menikmati Kopi Sasset Yang Kedua Yang Menikmati Kopi Sambil Nongkrong Yang Ketiga Yang Mencari Kopi Sendiri Yang Betul Betul Penikmat Kopi Mencari Kopi Sendiri Ini Oke Bang Terima kasih Banyak Bang Atas Waktunya Di Ngobrol Kita Kali Ini Mudah Mudahan Masih Ada Waktu Di Lain Kesempatan Karena Saya Masih Banyak Yang Pengen Saya Tanya Ke Abang Masalah Coaching Bisnis Masalah Bagaimana Membangun Bisnis Bagaimana Pariwisata Bagaimana Kehumasan Kita Dan Sebagainya Terima Kasih Banyak Bang Atas Waktunya Semoga Sehat Selalu Dan Semoga Sukses Selalu Sama Terima kasih Banyak Sukses Selalu Sama Sama Bang Oke Nah Bagi Anda Yang Menonton Video ini Di Youtube Di channel Denny Batubara Anda Juga Bisa Menuliskan Komentar Dan Saran Di Kolom Komentar Kalau Anda Punya Pertanyaan Untuk Bang Cahyok Bisa Anda Tuliskan Juga Di Kolom Komentar Nanti Akan Saya Sampaikan Langsung Ke Bang Cahyok Apakah Itu Tentang Kopi Dan Sebagainya Dan Subscribe Like And Share Video ini Demikian Bincang-bincang Kita Kali ini Dengan Bang Cahyok Akhirnya Saya tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh